Yang dibutuhkan tidak sekadar waktu Pak Jokowi Butuh anggaran, butuh investor, butuh kedisiplinan merealisasikan rencana Nggak perlu malu lah Pak Jokowi buat ngakui seadanya Sampai masa jabatan berakhir Hai hai ketemu lagi di ngos-ngosan Ngopini santai bareng Mbak Yus Presiden Jokowi akhirnya mengakui tidak mau memaksakan pemindahan ibu kota Dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN Melalui Kepres Kepala negara kayaknya masih akan memantau situasi di lapangan Jokowi tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap Tidak mau memaksakan diri Kalau dipeksuai biasanya rapi Pak Semuanya mau dilihat progres di lapangannya dulu Nah kan Bia ini gini nih Mbak Yus sudah dimeluh Jangan kan situ yang ngejalanin Mbak Yus yang melihat kabar-kabar di media saja Yus meluh Urusan negara ini masih banyak dan butuh perhatian serius Maksudnya Ada banyak urusan yang jauh lebih penting dibanding Nyusu-nyusu Pindah ke ibu kota Nyusu-nyusu Gimana ya? Kemurungsung Coba bahasa Indonesia Nanti ada komen Maksudnya pakai bahasa Jawa nanti nggak ngerti Nyusu-nyusu itu pokoknya ya terburu-buru Ya nanti di Google lah kalau bingung Sedangkan Brazil saja butuh 20 tahun loh buat pindah ibu kota Lah Pak Jokowi seakan-akan pengen jadi Bandung Bondowoso Dalam sekejap Ting Semua siap ya toh Kayak Pak Tarno Dibantu ya Dibantu Yang pindah ke sana itu bukan hanya njenengan toh loh Pak Tapi komplit sak perangkat pasukan beserta menteri juga jajarannya Tumben juga ini pada akhirnya Pak Jokowi mau legowo Mau menerima Mau berpikir realistis Nggak ngeyel untuk tidak memaksakan ibu kota pindah Lah sebelumnya Presiden ngotot merencanakan untuk pindah ke IKN pada Juli 2024 Pas di depan wartawan kemarin dia malah ngejawab Airnya sudah ada belum Listriknya sudah siap belum Lah kok tanya saya Bila sudah pindah ya otomatis kantornya ya Dari IKN ke Jakarta ya mungkin sesekali saja sih gitu loh Jadi operasional Presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama Gedung-gedung pemerintahan termasuk istana negara Kayaknya Karepnya dia itu sebelum upacara hut kemerdekaan Bisa terus mengawasi maupun memantau progres pembangunan Tapi ini sudah mau pertengahan Juli Mbak Yus sudah nunggu-nunggu kabar Beneran jadi pindahan atau ditunda? Ya bukan berarti misalnya positif pindahan Mbak Yus Mbak itu ngusung-ngusung ya tidak gitu loh Minimal ya Mbak Yus ikut mendoakan Semoga keluarga Presiden betah dan nyaman di kantor barunya Hanya menginjak bulan kedua ada beberapa hal yang masih butuh untuk dipenai Dalam kacamata Mbak Yus Maksudnya itu dari sudut pandang Mbak Yus Dari awal gak yakin rencana Presiden akan terrealisasi Ini bukan pesimis Tutu meten-meteni Atau malah mau nggondeli Enggak gitu loh Justru malah sangat realistis Kasu nyataannya pie gitu loh Kenyataannya bagaimana Mengingat proses pembangunan IKN tidak seperti yang direncanakan Alias lambat ya kan Beberapa problem juga terlihat masih tampak di permukaan Misalnya tadi ya soal air Atau anggaran itu juga jadi faktor yang lumayan berpengaruh Ditambah kepala dan wakil kepala otoritas IKN sempat mundur Bukan Pak Jokowi bila mudah menyerang Yuk karepe ya tetap pindah Nyatanya prediksi Mbak Yus ya betul Presiden belum juga pindah ke sana Ya kalau dipikir-pikir sih ya buat apa memaksakan diri Kalau memang benar-benar belum siap Kalau mau ngantar di sana paling gak infrastruktur untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan Sudah siap Gak hanya gedungnya saja Tapi juga infrastruktur pendukung seperti ketersediaan air Listrik, transportasi, jaringan internet, SDM-nya Yes dan lain-lain Sokeh kok Malah usai jadwal pindah diundur kemungkinan setelah Oktober mungkin Ya kan Nah nek Bar Oktober Pak Jokowi yang gak pindah ke sana ya justru mau dibalik kampung ya Lah apa Pak Jokowi di IKN Bar Oktober Kan wes duduk presiden mana Belum tentu juga Pak Prabowo bersedia langsung ngantar di IKN Alah belum tentu bersedia ngantar di sana juga Iya toh Iya toh nanti belibet Mbak Yus Rencananya upacara 17-an pun digelar di dua lokasi Baik di Jakarta maupun di IKN Nah yang ikut upacara di Ibu Kota Baru selain Pak Jokowi ada juga Pak Prabowo Nek Mas Gibran rencananya di Jakarta sama Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin Ini nyambu loh ya Ini beneran bakal kayak gitu apa Nggak atau ada perubahan lagi Kan ya bisa saja gitu loh Tugas manusia itu yang merencanakan Tuhan yang menentukan gitu loh Ketidaksiapan IKN menjadi Ibu Kota Negara mulai kelihatan sedikit demi sedikit Jadi ada beberapa tanda-tanda yang mulai terbuka Pertama sebelumnya beredar kabar upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 digelar di dua tempat Kata Pak Jokowi hud RI ke-78 di Jakarta adalah yang terakhir kalinya Kedua Tersiar kabar jika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru akan diadakan di Senayan Padahal rencana semua malah di IKN gitu loh Karena Jakarta sudah tak lagi berstatus Ibu Kota Sesuai dengan schedule Kepres yang mau diterbitkan Masalahnya Sampai saat ini Kepres itu belum ditanda tangan nih Boh bolpannya ketelisut Ntek tintannya Kepresnya urung diketik Atau sebab lain Mbak Yus yang nggak tahu itu Nyatanya Presiden sendiri yang bilang Tidak akan memaksakan Ibu Kota pindah ke IKN Kalau memang belum siap Setidaknya itu bisa mengkonfirmasi atau membuktikan Kalau target mengejar kesiapan IKN tidak terlaksana Alias gagal Ya gimana lagi Target yang dipatok ya sangat muluk-muluk Kegedian yang pihak kurang cagak Terlalu besar harapan Kurang usaha Lemes ya Ini bukan berarti Mbak Yus bermaksud mengecilkan effort pemerintah Tetapi jika menyimak progresnya IKN memang belum siap dalam banyak hal Seperti misalnya tadi infrastruktur jalan Gedung Kesediaan air bersih Listrik Fasilitas pendukung dan lain-lainnya Termasuk di dalamnya ya soal transportasi Bayangan kita sebagai Ibu Kota Negara Mestinya semua kesiapan infrastruktur Yang mendukung jalannya roda pemerintahan Ya harusnya sudah tersedia lengkap Tidak boleh ditawar Gitu loh Sekutu pokoknya Kalau tetap dipaksakan sesuai target Sementara fakta realnya belum siap Dan nanti kena miring sendiri Pak Jokowi malah yang dapat malu Ya Tau Pak Ya Tau Pak Ya Tau Pak Yang tidak bisa begitu Malah bila dipaksakan semua dikerjakan dengan tergesa-gesa Percayalah Percayalah Mbak Yus Hasilnya tidak akan bagus Nah di sisi lain Ekonomi global sedang tidak menentu Target pendapatan pemerintah Hingga bulan ini saja belum terpenuhi Sementara proyeksi defisit APBN di tengah tahun begini Sudah tembus angka 100 triliun Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Sudah kasih warning Untuk tidak sembarangan menghabiskan anggaran negara Belasan BUMN yang minta suntikan modal Tidak semua diturutin Suntikan modal loh Bukan suntikan modiar Atau bila ada opsi Bisa mengajukan utang baru Nah opsi itu tidak diambil sama BUMN Kayaknya sih beliau tidak berani Tidak berani gambling Tidak berani bermain untung-untungan Di sisi lain Kita ini enggak tahu nih ya APBN buat IKN ini sudah tembus berapa Gitu Ghoib ongkoneggo Serta investor-investor internasional Belum ada yang menyatakan ketertarikan Buat ikut membangun IKN Membangun Tresnowa ya butuh waktu Apalagi membangun di bukota negara Cia-cia job baper loh ini para ngoser Yang dibutuhkan tidak sekadar waktu Pak Jokowi Butuh anggaran Butuh investor Butuh kedisiplinan merealisasikan rencana Tidak perlu malu lah Pak Jokowi Buat mengakui seadanya Sampai masa jabatan berakhir Jenengan belum pindah ke sana Suntak popo gitu loh Kami rakyat ini jauh lebih butuh perhatian Para pemimpin kok gitu Bo jangan hanya fokus Membangun bangunan fisik saja Namun yang tidak kalah pentingnya itu Membangun Tresnow Memang loh membangun Tresnow Membangun cinta Agar pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan Dicintai sama rakyatnya Tak bener-bena tau ngoserku semua ya tau Ya para ngoserku masih Tresnow Mbem Bayus Segitu ngos-ngosan Ngopini santai bareng bayus Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya Bye Terima kasih sudah menonton!